Ini status CPU-nya, kemudian hardware yang dipakainya, prosesornya Qualcomm Snapdragon 732G Baiklah, Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yuga Dusantosa Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengecek hardware di HP kalian ya Yaitu 4 aplikasi hardware untuk mengecek kondisi HP kalian Baiklah, sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe Untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi Terima kasih Baiklah, untuk aplikasi yang pertama kita menggunakan AIDA64 ya Nah, ini aplikasinya Nah, di sini tertera ada sistem CPU, layar, jaringan, baterai, android, perangkat, suhu, sensor, aplikasi, dan lain sebagainya Kemudian kita coba klik sistem Nah, di sini ada model perangkat ya, Poco S3 NFC Karena saya menggunakan Poco S3 NFC ya Dan di sini cukup lengkap Ada perangkat flash Qualcomm Kemudian di sini CPU-nya model SOC-nya Qualcomm Snapdragon 730G Kemudian ada yang lain ya Kemudian CPU-nya Kemudian di sini ada layar Layarnya di 1080 x 2400 ya Di IPS LCD seperti itu Kemudian di sini juga ada kepadatan pikselnya sampai 395 Kemudian kita slide lagi ke jaringan Kemudian ada baterai di sini 3.941 mAh ya Yang saat ini Kemudian untuk kapasitasnya 5000 seperti itu Dan untuk yang kedua Adalah aplikasi device check ya Nah, ini cukup lengkap juga Dan untuk dashboardnya ada baterai ya Suhu baterai, kemudian RAM, jaringan, penyimpanan Kemudian di sini status CPU-nya Kemudian hardware yang dipakainya Processornya Qualcomm Snapdragon 732G Seperti itu ya Di frekuensi 300 mAh Vendor Qualcomm GPU Adreno 618 Kemudian untuk kepadatan layar 440 dpi ya Kemudian untuk ukuran RAM 8GB Kemudian kita slide ke sistem Namanya adalah Poco S3 NFC Versi Android 10 seperti ini Di AP29 ya Kemudian kondisi baterai ya 75% sesuai Kemudian kapasitas 5160 mAh Seperti itu ya Di sini ada jaringan Kemudian aplikasi dan kamera Untuk informasi kamera Di sini ada Kamera utama 64,2 megapiksel Resolusinya seperti ini ya Kemudian ukuran sensornya Terus Untuk kamera depan 20 megapiksel Resolusi seperti ini Ukuran sensor Kemudian Ada ISO Stabilisasi video Tidak mendukung Seperti itu ya Kemudian kamera 2AP level 3 ini ya Artinya sudah bisa dipasang Gcam Seperti itu Kemudian Untuk aplikasi yang ketiga Ada Device Info Hardware ya Nah Untuk tampilan yang pertama Untuk umum ya Di sini ada Nama perangkat Xiaomi M207 J20 CG ya Nama model Poco S3 NFC Di resolusi 2400x1080 ya Di Android 10 Kemudian SoC nya Sama 732G Kemudian Qualcomm Core 8 ya Kemudian GPU Lalu di 618 Lalu di 618 ya Terus sistemnya Seperti ini Refresh rate nya Ada 60Hz Karena belum saya Aktifkan ya 120Hz nya Kemudian HDR nya Ada 10 Seperti itu Dan di penyimpanan Di sini Di sini juga Untuk RAM 8GB ya LPDDR 4X Untuk penyimpanan Internal Sampai 128 Untuk kamera Di sini Vendor Sony Kamera depan Kemudian Kamera Belakangnya Nolpek ya Kemudian kita Kembali ke Batray Sama seperti yang tadi Di sini ada Sohu Sensor Aplikasi Dan lain sebagainya Seperti itu Dan kemudian Untuk aplikasi Yang keempat Yaitu Adalah Sensor Pog ya Nah di sini Ada Beberapa Alat Untuk mengetes Hardware Apa saja Yang ada Di perangkat Poco S3 NFC Seperti Akselerometer Ini untuk Mengetes Sensor ya Seperti ini Ini berfungsi Untuk saat kita Permain game Kemudian Sensor cahaya Ini untuk Mengatur Kontras cahaya Brightness kita Saat di luar Ruangan Atau di dalam Ruangan Kita bisa Menutupnya Nanti akan Padam Kemudian kita Buka Nanti akan Menyalah Seperti itu Kemudian Untuk sensor Orientasi Nah di sini Untuk Mengukur Kerataan Suatu benda Di sini Di sini juga Ada Hardware Seperti ini Kemudian Untuk selanjutnya Ada sensor Orientasi Atau kompas Di sini Juga mendukung Sensor kompas Untuk Mengarahkan Utara dan Selatan Seperti itu Kemudian Ada sensor Gyro Ini juga Ini juga Berfungsi Di Poco SD KNF Namanya BMI 220 Gyroscope Non Wake up Vendor POSCH Seperti itu Kemudian Untuk Yang lain Ada sensor Suara Itu saja Pasti ada Setiap Smartphone Kemudian Sensor magnet Juga ada Seperti itu Kemudian Di Toolbox Yang ini Ini untuk Menyalakan Center Seperti ini Nah itulah tadi Rekomendasi Aplikasi Untuk Mengecek Hardware Info Hardware Di hp Kalian Jangan lupa Tekan like Dan share Jika bermanfaat Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Sampai jumpa Jangan lupa